Salam dalam nama Tuhan Yesus Mari kita lihat inspirasi hari ini dari Ibrani 1 ayat 9 Kau mencintai keadilan dan membenci kefasikan Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutunya Alkitab mengatakan, bersuka citalah dan sekali lagi ku katakan bersuka citalah Pertanyaan yang sebenarnya adalah kadang-kadang saat engkau mempunyai masalah Mungkin engkau tidak melihat masalahnya dan tidak menghadapi masalahnya Tidak seperti sekarang, corona mempunyai masalahnya, mungkin masih ada corona, bagaimana kamu akan hidup? Tidak pekerjaan, tidak pekerjaan, mungkin tidak pekerjaan Ya, pelayan-pelayan Tuhan, tidak ada pelayanan, gereja, bagaimana? Kemudian kemudian kamu mencintai dan kecewaanmu menurun Dan mungkin engkau jadi Mencintai, menjadi cemas dan khawatir dan akhirnya Imun daya tahan tubuh menurun Tapi Alkitab mengatakan, bersuka citalah, sekali lagi ku katakan bersuka citalah Jadi bagaimana cara kita bersuka citalah? Jadi ada sebuah rahasia ilah That's what you see here Inilah yang kita lihat disini Your God has anointed you with the oil of gladness Alamu telah mengurap engkau dengan minyak kesukaan Now you have to understand, there are several kinds of anointing Nah kita harus mengerti Ada beberapa jenis pengurapan Many times people think Banyak kali orang berpikir There is only one anointing Cuma ada satu pengurapan And sometimes They think anointing of kings, anointing of priests, anointing of prophets So only three of them Dan ada juga yang menyangka hanya tiga yaitu pengurapan Imam, hamba Tuhan, pendeta dan nabi When I pray, I have seen several different kinds of anointing Including anointing for business Saat saya berdoa, saya melihat ada beberapa jenis pengurapan Diantaranya, termasuk pengurapan terhadap business For anointing for people who are elevated as mayors Even, not forget about the president or the kingly anointing Even for the middle level So different kinds of anointings are there Bahkan untuk promosi Ada berbagai-bagai jenis pengurapan And here we see what? Dan disini kita lihat Anointing to you with the oil of gladness Disini dikatakan mengurapimu dengan minyak sukacita Sometimes, some of the pastors tell Kadang-kadang, beberapa pak pendeta mengatakan Instead of the oil of joy, oil of gladness They tell something else Bukannya minyak sukacita Atau minyak kesukaan Tapi mereka mengatakan dengan kata yang lain Mereka mengatakan apa? Holy laughter Misalnya, holy laughter Tapi kenapa itu holy laughter? Tapi kenapa itu holy laughter? That's because the anointing comes and it brings you joy Itu karena pengurapannya tercura dan membawamu sukacita Long time before Indonesia there's a place called Padang A lady had a problem in the family Suatu hari di Padang, saya pelayanan di Padang Ada seorang ibu bermasalah dalam rumah tangga But the anointing of gladness, joy, oil of joy came on her Oh, and she was laughing, laughing, laughing And then God said Because so much of struggle, so much of depression in her So that's why God gave the oil of joy Banyak perjuangan dan masalah dalam hidupnya Maka Tuhan memberi dia minyak sukacita Ever since when she Whenever she has got problem Whatever it is She, you can see her face always joyful Jadi sejak itu meskipun dia ada banyak tetap banyak masih ada masalah Tapi kita bisa melihat di wajahnya sukacita Haleluya Haleluya So here, how do we get the oil of joy The anointing of oil of joy Di sini bagaimana kita mendapatkan minyak sukacita Love righteousness and hate iniquity Mencintai keadilan dan membenci kefasikan Haleluya Haleluya So if you love righteousness and hate iniquity You will get the oil of joy Jadi apabila engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan Engkau akan mendapat minyak sukacita Mari kita berdoa supaya Tuhan memberimu pengorapan minyak sukacita Mari kita berdoa, close your eyes Father, we come to the name of Jesus Lord, you're the God Almighty Even today we pray for each and every one who present you Let your anointing of oil of joy come down on them, Father There may be problems every side There may be problems in the business, Corona Jobs, and every situation But we know that you are in control of every situation But just hope is not enough Hanya harapan tidak cukup But let your oil of gladness come down on them Anoint them with your oil of gladness So that they can rejoice And again and again keep rejoicing in you In the name of Jesus we pray Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen, Amen Amen, Amen God bless you, God bless you Thank you Thank you And give us an emphasis on our surgery New Zealand Believe in 200 decades When we before respond to life Today we are made up by God Today, thank you Terima kasih.